Hai jadi gimana ini Gus masalah ini masalah guru Samir ini kayaknya enggak bisa dibiarkan ini Gus nanti saya pusing saya gitu kita sering kali kecolongan Iya kadang-kadang dia itu datang kesini itu disaat kita lagi musyawarah seperti ini dia tuh dateng tadi juga dia datang sama antek-anteknya itu bawa sertifikat surga-surga segala macem gitu kan ngacak-ngacak tamu disini takutnya kan besok-besok tamu Gus antri Gus itu kedoktrin atau kasut ikut aliran sesat guru Samir gitu makanya saya minta tolong sama Kim Ercon jangan pulang dulu supaya disini dibantu untuk penjagaan Mas Padailah Insya Allah Gus dan lagi pula ini Gus apa kamu tadi tamu juga kan guru Samir ini mencoba untuk menrokin tamu ngapain datang ke sini ngapain datang ke Gus sombong ini ngabisin duit ngapain berobat kesini berobat ke saya aja itu saya takutnya ini para tamu di bawah ini trauma itu terhasut gitu kan ya coba sih Kim Ercon wawancarai ke pasien-pasien itu barangkali mereka menceritakan apakah mereka itu terhasut atau tidak nanti kan tahu kalau saya sih nggak apa-apa sih walaupun dihina kepribadian saya nggak masalah tapi yang membuat saya emosi itu kalau sudah mereka itu menghina agama kita selagi dia menjelek-jelekkan pribadi sih enggak masalah kita harus sabar bukankah Rasulullah gitu ketika dihina kepribadiannya dirudain dirempan kotoran unta beliau tetap sabar tapi kalau sudah agama baru angkat senjata lagi madu rupiah cap mercon adalah madu asli yang sudah dirupiah di asma di suhu dikepok oleh guru besar Ki mercon berkhasiat menyembuhkan segala penyakit medis ataupun non-medis jika anda minum madu mercon bisa mengeluarkan aura negatif yang ada di tubuh anda baik santet, sihir, gendam, guna-guna semua akan luntur dari tubuh anda untuk info musanan di nomor whatsapp 0812 1468 4098 terima kasih iya udah kalau gitu saya izin untuk mencoba ngobrol ke tamu-tamu tadi ke pasien-pasien tadi yang sudah adu argumen sama guru samir yang sudah didoktrin dihasut sama guru samir takutnya para tamu tadi pasien tadi itu udah jadi pengikutnya takutnya gitu kan iya iya coba dia nggak apa-apa di bawah mungkin masih ada ya sekalian mau didokumentasiin izin lab nggak apa-apa silahkan silahkan ya udah saya ke bawah dulu bus ya ya kameramen hidupin kameranya kayaknya rame kameramen di bawah assalamualaikum assalamualaikum ada apa ini rame-rame ini sebutnya aku punya kuju ya ya iya 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 hei aku rameu yang kaya orang yang di afaluk gak apa-apa ini 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 dari luar ini nanya di kondok nantara ya biar-biar cantik ya mbak dari mana dari rumah ke sini dari rumah ke sini tadi mbak tamu yang didatangin guru Samir perasaannya itu tadinya awal mula kejadiannya gimana itu mbak bisa diceritain mbak mbak awalnya tuh lagi gimana tadi kan aku tidur tidur enak-enak tidur aduh ini ada apa sih rame-rame di luar gitu terus eh ternyata kok sampai masuk sampai banteng-banteng aku ya ikut emosi tak jadi gini apa gimana sih itu tadi kok ada sih cuma mana enggak nurut iku sih kemangnya bisa acar bisa nolak mantem lagi-lagi berapa ya bertiga sama raya terus memang Mbak ini sama ibunya sama tiba-tiba si Samir ini datang dari awal mulanya itu mau memberikan sertifikat surga selain itu ini melahasut si tamu ini mbak ini untuk yang namanya jangan berobat disini disuruh pulang disuruh pulang nah sekarang gini mbak perasaan mbak itu bagaimana setelah itu yang si Samir itu ngajak-ngajak mbak itu bagaimana tuh nggak percaya aku percaya sama bayi ayo sama bayi disuruh mondok yang ikut-ikut mondok ya kan jaring ini kata guru Samir itu terus aku bilang ya nggak apa-apa nih kamu itu jangan mau di bodoh-bodoh yoko nih aku kati goblok-goblogi aku kajarannya kamu mau bodoh-bodohi sayang ini ku sejaran ini sesat ini ini kan kita keneknya kamu sesat itu waktu didatengin guru Samir itu perasaan mbak takut apa gimana aku tuh luar biasa apa namanya namanya kota amal itu kan dianu kan aku punya nenek sih kan keganggu kan aku gak terima nguluh sampai dianu nenek aku tak wantem nandik kuno bisa nandik wong ini aku juga ngerti aku ayo bayiwana wani aku lagi besok online orang-orang malah diajak gelut ke romba ya kalau enggak saya dengan apa jaring menahan tadi mungkin udah didatang dihidup disampurin samirin dihajar sebetulnya ya tapi kan melihat tuh ya kan diperintah aku ngelola kasih kamu karena enggak khusus tak ajar tadi memang ada satu-satunya apa-apa tak pelanung lah ya aku sedang gergeten aku ayo sabar tenang pun juga kan punya strategi lain ya ngerti kekerasan tapi lah tapi 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 kalau misalnya aku nolak kekerasan kayaknya aku juga kekerasan namanya aku memang ini kok wani menangkos kok kaya ngono ngilok-ngilok aku juga selesai cancang jebur ngakola kan ngurus kos yus dicata cancangan kok yuk yuk cancangnyanya deleb-delebnya yuk nyatanya yuk metuah emang yusya belum sama yang yusya enggak gergeten gini turun benak-benak boleh ketenangan ke Omadadu nah gini cik isa turun terus turun lagi beranggup dirang 2 aduhs maka aku beritahu cedeng mengambil sopongonu sabar sabar si lu gak ngurus aku gak ngurus dia aku gak salah aku tenang cedeng aku murahire mau dikancani tante ku wonget tapi wes gendok mau ya sembo ilang nanti ngerti ki ya 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 nanti terjemahnya ada di bawah ada lah ya ada di bawah iku gak ngerti bahasa jawabnya ngerti ki ya di pisui ya bisa belajar Jawa ngerti ngerti iso wong tanggerang banten jauh banget oke maka masa indonesia aja mbak ya kak popo tak samain ambil belajar bahasa Jawa ya kan iya 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 biar iso bahasa sing apiku jawa eh mau uduh di sopek becang kemik guru samir itu mau sampe tenang tenang sabar wongiwis kaono tapi si mau ngelai sih lah ini iso riling-iling aku tak mau ngelai kok ga mau ngelai jebolnya apa jendela gitu bisa tau aku sampe iya kena kaca oh kaca kaca kan aku kan bilang aku mau nanti rumah tapi HP aku gak mau dituruti ini apapun tapi aku disuruh nanti rumah kak jenua ya sih namanya anak muda ya kan mau sih keluar-keluar refreshing daripada nanti rumahnya jenua aku bayai gak usah mikirin jawa gini-gini nanti ini lah tak judul sama santriku gak kenal lah bang yang nanti kalau mau nanti disini lah kenal lah saya santrinya bayai itu kameramen santrinya bayai mau sama kameraman gak mau gak mau ini udah menikah paling dari pakistan ini masak pakistan makannya cini kok wing gitu mancung gak kayak aku ini loh minimal kalau saya dulu memang banyak saya mah tapi semuanya sudah saya ceraikan karena kenapa gak bener semuanya oh begitu iya aku sama apayai kemarin kenapa ini kan ada dua mas siapa sama mas siapa yang satu nih dua saya dimasuki sama mba semariku sehingga anak hitam manis gak tau mas siapa terus saat ini sehingga putih aku mau pilih yang mana mau aku mau mondok dulu iyalah oh cujan mbak kesini mau mondok iya dong udah berapa lama disini baru ini ya baru baru itu diandarin yang dipawai itu kan papa sambung aku hmm akan kayak jenuh gitu aja rumah gak dapat ketenangan dapat ketenangan lihatnya aku loh akan sampe aku kesini sampean indigo ya mbak enggak ih enggak ih enggak ih melihat banyaknya bisa melihat enggak bisa 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 dong positif-positif yang tadi negatif irang-irang nih waduh membuat kerusuhan ini irang apa positif positif dong positif 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 mengikutnya Agus itu positif semua kecuali yang kameramen gua kameramennya juga positif kok iya mas ya oke iiii genit banget iiii gak suka iya gak positif ya batal negatif itu kameramennya kuku guru samir ku teka maning iya 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 itu bagaimana perasaannya setelah tadi si samirnya datang bagaimana ngantum ayo oke samir mau oh saking gaan terus kurung mengizinkan mengizinkan yang oh jadi kalau itu nenek itu nenek itu nenek itu nenek itu itu apa ya kayak Mbak Huyut ya kan aku juga punya permasalahan gini jadi aku tuh punya permasalahan sama paman orangnya kayak melakukan gak perlu cerita terus habis itu kan aku kan mau jalan ke kantor polisi lihat si nenek tadi udah tua kasihan ya kan tapi aku enggak mau cuma uang emang harga diriku seharga 10 juta apa mau aku maunya dapet keadilan begitu loh daripada aku mikirin itu enggak selesai-selesai aku tak mau enggak awis-awis kalau Samen ketemu guru Samir kira-kira Samen berani enggak mbak andaikan zaman di jalan ketemu guru Samir tadi itu ya Wani lalapok kak Wani kalau menurut sampai anaknya dikatakan guru Samir itu gimana sesetan enggak justa sesat juga aku mempercayai mengapa ya pulang saya nyetanya kuya sedek kene unta ilo berarti kalau-kalau besok besok itu nantinya si Samir itu depan lagi enggak takut enggak takut nah itu enggak takut emangnya mbak udah punya modal apa untuk melawan orang-orang sesat kayak guru Samir punya modal apa yang diandalkan orang-orang ngaji ya sholat ya boso ya amalan lima itu luwe jadi wong api ya betah apa kuat apa begadang nahan lapar nahan haus ngopi ngurut orang enggak cewek terus Maringono sabar ikhlas itu kan susah sama sadako itu ikhlas sadako kan enggak harus pakai uang ya kan bisa kalau kita masih nggak punya banyak uang belum dapet gaji bisa makan makanan kayak kan masih banyak tuh yang dibawa kita sekalipun sekalipun kita nggak punya belayah dong permisalan ini ya meskipun kayak apa namanya tindakan kan juga bisa kayak misalnya ada pembangunan gini kita bantuin lah gini meskipun kita nggak bisa apa namanya kalau cowok kan angkat-angkat gitu apa gitu angkat-angkat gitu kan kalau cewek ya kita Mayu kita masak buat yang itu kan itu juga termasuk sodako kita niat aja udah dapet bahwa apalagi dilakuin ya kan ikhima jadi ustazah ikhima tinggal dua yang tua-tua itu yang tua-tua itu laduni hebat emang emang luar biasa udah kita masuk turikul jana ini kayaknya udah langsung berbeda nangkep ya nangkep tak tinggal di yang di sampein sama Uta siapa yang gendut itu tak cok tetap ilmu kok ilmu yang bermanfaat kok iya apa namanya kerasakti bukan lutung sati itu lain lihat di tayangan Gio lihat di sini kok kemarin ada dong ya kan sukli tapi kalau sama kimercon udah tahu kan ya paulnya belum harus bisa naik kemercon ya nanti mickey kok di mercon itu tuh gimana nih nggak tahu namanya belum kenalan kirudan Robby Alvarez menjelukannya kis piting kis piting kita kisitanya waktu kamu saya kasih tahu penonton dulu ini live enggak papa ya jadi sahabat ini adalah mbak siapa Devi mbak Devi mau mondok di sini sahabat cobaan mbak mau mondok satu hari di sini di datengin guru samir tapi mbak ini benteng imannya udah kuat aku ini tadi lah si muara-mara ya tak buat sholat ditawarin tiket ke surga enggak tadi sertifikat lekuat ditawarin ya tapi enggak percaya bercerai posisi ini aku mau ngikutin ditawarnya bener tak sobat-sobat rabeau banget cuci sejauh melekonen kok di se-7 wame-wame-no apa dia Hati dihasut tadi ya ih sama dia tahu Iya tuh handset Amir ya uh-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-un aku teman-teman doang aja boleh maning ini amal dikini gua uangmu habis ini nggak apa-apa uang mabes yang penting aku oleh ilmu kakol awakmu kalau gini suara tangkep bener nggak tak inain gini nggak gini kamu tuh miskin harta ya nggak apa-apa miskin harta tapi kayak hati enggak kayak kamu miskin harta makanya kan hati tadi itu kan ya sama-sama sudah saya jelaskan mbak ya tapi kan namanya juga gitu masuk sini keluar sini ya kan kita itu percuma-percuma kita ngomong panjang lebar dari A sampai Z kalau namanya musuh kayak gitu tuh ya cuma 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 di dengerin doang nggak dipakai nggak masuk gitu kalau kita juga kalau untuk di kita diamkan juga itu kita salah ya bukan didiamkan itu itu mending itu langsung dipak-pak-pak gitu terlalu sabar ini hahaha kita juga salah sebetulnya sih bahkan dia udah berani-berani yang begini tapi tadi semua emosi memang cuman tak sabar-sabar aja terus gitu nggak sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar-sabar nah kayak aku kemarin sabar-sabar-sabar akhirnya menceng kaca jendela di palang loh itu posisi ini bisa gak berlalu sama temboknya tapi papa menyemen menyemen lagi Bang Robi Mbak Depi saya harus jaga di depan takutnya ada guru Samir ini Bang Roby dilanjut aja ya oke nanti sekalian ditutup nggak papa mau saya tinggal dulu mbak ya mau menjaga ya kan di depan tiati ya ya apa ya banyak pakistan namanya sih saya ini bukannya pakistan saya ini Arab Arab ya ya aku turun Arab saya Arab Saudi iya bisa ngaji dong ya bisa alhamdulillah karena kan saya juga sekarang disini udah di pondok terikor udah lama nggak disini apa ya disini belum lama saya gitu kan justru dari yang nggak bener saya sebelumnya orang yang jahat orang yang benar-benar dulunya itu ya jahatlah dengan alhamdulillah berkat juga dari doa-doanya sahabat semangat-mangatnya ya sahabat jadi mengarahkan manusiawi kalau punya kesalahan Terus kita bertopat di sini ya saya mendapatkan jadi lebih baik aku tetap di daya atau sama awal dikirim ke sini batman semuanya itu berdasarkan hidayah dan hidayah tunjuk semua aku juga manda itu nggak bisa lo dibaksain mau ini keinginan sendiri kok keinginan hati ya kalau enggak keinginan hati ngapain aku sini yang mencari uang kok tapi nih yang penting cari ilmu kok gocang nanti di akhirat ya karena kita ini kan hidup enggak hanya sekedar di dunia jatuh ya kan tapi yang paling lama kan di akhir katanya kita harus mencari bekal hidup itu kan sementara sementara cuma kita itu terlalu juga juga saja harusnya cuma apa saya deketan dong sedih tak seru nih sebetulnya udah jadi harusnya udah jadi usah aja gitu pintar loh untuk untuk apa namanya tentang membangun api pemikiran agama SMA nya SMA Islam Islam memadang Robby kita jangan menilai orang hanya dari casingnya aja jangan seperti itu biarpun casingnya seperti apa kalau yang dibilangkan itu hak atau benar ya wajib kita ikuti yang seperti itu kan kayak tadi siapa jadi betul ya berbalik 180 derajat dengan Pak Samir tadi ya Oh buru Samir itu tadi kan dia casingnya seperti waduh seperti orang Arab lah tapi orang Arab sendiri kan belum juga tentu Islam tapi kayaknya kan seperti itu tapi perkataannya sesat terus itu memang kan nanti Islam kan enggak ngajari kekerasan tuh alaikum ngapok aku banting-banting aku calah besar aku saking menghormatiku Islam itu kan adalah agama damai lah diselesaikan diomongkan dengan kepala dingin kakak tadi itu ini aja mbak yang bukan pondokan aja udah tahu kalau Islam ini berarti apa itu kan hanya orang-orang yang berakal sehat dan yang berilmu benar-benar ilmu yang apa ya dijalannya Allah gitu kan jadi untuk seperti si Samir itu ya adalah memang jalan yang penuh kesesatan yang salah nih kalau kita ngikutin omongan dia akan berarti kita bodoh ya iya makanya aku tadi ois kok bilangnya kayak gitu ya masih juga dong jadi gini sahabat mbak ini baru datang kan di pondok rencananya mbak ini mau Mondo jadi maaf kalau beliau masih belum tertutup sempurna dunia Insya Allah masih awal nanti kalau udah beberapa hari disini dituntuin sama payai ya enggak makna baru dia dia baru-baru hari ini doakan juga ya Allah baru-baru tidur tadi dana kena kok keganggu tapi tapi sebetulnya itu adalah memang ujian dari Allah juga mbak yang memang melalui dari si Samir itu iya mengganggu banget gitu karena enggak suka mbak ini mbak ini di uji oleh Allah buatnya keimanannya sampai dimana nih gitu kan dengan dihadapkan si Samir itu yang tadi dengan pengikut-pengikutnya Hai aduh hitam hitam main ini Aduh ah suka banget itu sebetulnya udah udah pengujian awal sabarnya mbak dimana misalnya aku ikut-ikut dia mungkin aku udah keluar nggak jadi menolongnya tanya aku kan kalau udah niat baik kenapa nggak dijalanin ngapain harus kita nolak lagi ke belakang dengan bisikan-bisikan saya tanya harus fokus pada tujuan awalnya awalnya kayak berpegang teku pada pendirian itu itu sangat penting kok sama yang ngomong siapa namanya mbak baku ya Pak kayak yang dibawa itu ya oleh apa nih salah aku ngatuh bukan pola bukan maksud itu kayak apa ya kita lebih pinter tapi kan kalau yang tua salahkan yang muda harus ngetujung ya kan ya wes gini sahabat Alhamdulillah ya dengan-dengan orang kitanya saya dan tadi Gimarchan dan juga bersama saat pajar ya cuman disini mungkin banyak orang yang membasahin kedekatan nama ke beliau ini adalah cawajar ya kita sudah sama-sama mendengarkan nih dari Mbak siapa tadi Mbak Devi ya Mbak Devi ini memang adalah orang yang yang baru berniatkan hatinya untuk mondok di sini makanya sangat harus kita maklumkan dan wajar kan dengan penampilannya seperti ini soal kan berubah itu kan enggak harus set ya harus butuh proses ya akan guys semoga Mbak ini bisa menjadi orang yang amin omah Amin 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 diajaran agama Islam katanya ya ini kamu mau dan disini satu tahunnya lewis jadi abdiku gitu Amin 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 baik sahabat apa mungkin kurang lebihnya ya saya akhiri ya semoga kurang lebihnya banyak sedikitnya kita mendapatkan apa manfaat ya jadi hikmah ya dari kejadian kejadian ini semuanya betul dengan yang dikatakan ujian ini cuma tuh ujian kok ini sudah seharusnya siapa namanya Mbak Devi Mbak Devi kok dilupakan sih namaku Masya Allah ya sahabat nanti semuanya udah pada tahun inget-inget ya nama aku ah nggak mau aku nggak mau nyari jodoh dulu ya guys jangan-jangan kita memilihkan jodoh yang penting ya dong jodoh itu akan datang ketika kita udah memperbaiki diri Insya Allah jodohnya datangnya juga bagus ya enggak katanya bayangin gitu kok Insyaallah Amin Amin nanti banyak kok yang ke rumahmu gitu semoga Mbak Devi istiqomah dalam amin 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 sabar ya dalam menghadapi saya banyak rintangannya ya dong banyak banget dong istiqomah Amin Amin eh baik sahabat kita akhiri ya dan di dalam video ini kurang lebihnya saya Roby Alvarez menungkapkan abad beribu maaf memang ada kesalahan kesalahan sifat saya dan ini bersama Kang Fajar Kang Fajar ya kami al-fakir ini juga mau mencari jodoh guys yang baju biru itu loh ya 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 ini tak carikan ya re aku perwakilan ini ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh